Di suatu desa di wilayah Bangkalan, tersebutlah seseorang ulama bernama Syed Hussein. Beliau mempunyai banyak pengikut karena ketinggian ilmunya. Selain ahlaknya yang berbudiluhur, beliau juga memiliki banyak karomah karena kedekatannya dengan sang kholik. Beliau sangat dihormati pengikutnya dan bahkan penduduk di sekitar Bangkalan. Namun, bukan berarti beliau terlepas dari orang yang membencinya. Lantaran iri hati akan kedudukan beliau di mata masyarakat saat itu, hingga suatu hari salah seseorang dari mereka yang iri itu berniat mencelakai dan menghancurkan kedudukan Syed Hussein. Orang tersebut merekayasa cerita dan berita bahwa Syed Hussein bersama pengikutnya telah merencanakan pemberontakan dan ingin menggulingkan kekuasaan Raja Bangkalan. Meneliti batu nisan makam Syed Hussein S. Segab, tentu berita palsu ini akhirnya sampai ke telinga sang Raja. Mendengar berita itu, Raja gelisah dan khawatir. Dan tanpa pikir panjang lagi, Raja mengutus panglima perang bersama sejumlah pasukannya menuju kediaman Syed Hussein. Syed Hussein yang saat itu sedang beristirahat langsung dikepung dan dibunuh secara kejam oleh tentara kerajaan. Tanpa pikir panjang dan tampa disertai bukti yang kuat, Syed yang tidak bersalah itu pun wafat seketika dan konon jenazahnya dimakamkan di perkampungan tersebut. Selang beberapa hari dari wafatnya Syed Hussein, Raja mendapat informasi yang sebenarnya bahwa Syed Hussein tidak melakukan sebagai berita yang tersebar di kerajaan. Ia menyesali keputusannya yang sama sekali tidak berdasar pada bukti-bukti kuat. Sang Raja tidak tahu harus berbuat apa untuk menebus kesalahan tersebut, hingga Raja berinisiatif memberi gelar kepada Syed Hussein dengan sebutan Hujud Banyu Sangka atau Buyud Banyu Sangka. Syed Hussein wafat dan meninggalkan dua orang putra, yang pertama bernama Abdul Manan dan yang kedua bernama Abdul Rahim. Sejak kejadian yang menimpa Syed Hussein, Abdul Rahim lari ke desa Bira, masih dalam kawasan Kabupaten Bangkalan, dan mentap di sana sampai akhir hayat beliau, dan akhirnya beliau terkenal sebagai Kuju Bira. Sementara Abdul Manan pergi mengasingkan diri menjauh dari kekuasaan Raja Bangkalan, hari demi hari dilaluinya, dengan sengsara dan penuh penderitaan, hingga akhirnya sampai di sebuah hutan lebat di tengah perbukitan wilayah Batu Ampar, masuk dalam Kabupaten Pamekasan. Di hutan inilah beliau bertapa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bertapan ini beliau lakukan di bawah pohon posambi atau kesambi selama 40 tahun, sebelum akhirnya ditemukan seorang anak seorang perempuan yang sedang mencari kayu di hutan. Karena itulah beliau dijuluki Pujuk Osambi. Singkat cerita, Abdul Manan dibawa ke rumahnya dan menikah dengan putri sulung yang menderita penyakit kulit. Aneh, pada hari ke-41 pernikahan mereka, si sulung sembuh dari penyakitnya, bahkan kulitnya bertampah putih, bersih dan cantik jelita, hingga kecantikannya tersiar kemana-mana. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai dua orang putra, pertama bernama Takihul Muqaddam, dan yang kedua adalah Bashaniya. Setelah bertahun-tahun berda'wah, beliau wafat dan dimakamkan di Batu Ampar, dan terkenal dengan julukan Pujuk Osambi.